Ikan terbulki di kolam Mati 64 cm Cowa Dari Blitar 6 tahun nih gua rawat Deria Dari Blitar Halo selamat datang kembali di Derian Stikoy89 Hari ini akhirnya gua ketahuan ya Gua seorang abdi negara alias pegawai negeri sipil Alias aparatul sipil negara Pembantunya masyarakat Maaf lah bukan mau mamer Gua masih pake baju korpri Korp pegawai Republik Indonesia Karena gua males kenti baju Kebetulan makeup artist gua lagi cuti hari ini Kameramen gua juga lagi pada ke Turki liburan Jadi gua lakukan semuanya sendiri Dan the show must go on Lanjut Disclaimer konten ini Gua ga bermaksud untuk clickbait Dengan judulnya gua bilang ikan gua puluhan juta Dan gua juga ga bermaksud Gede omong alias bullshit Bahwa ikan gua harganya puluhan juta Tapi faktanya ikan gua yang Showa ini Yang sudah meninggal alias mati sekarang Itu size nya memang 64 cm Sampai 65 cm Lokal dari Samudra Koi Blitar Gua beli sekitar 4 tahun 5 tahun lalu Dan bulky Ya Jumbo Jadi kalo di pasaran sih harganya bisa tembus Sebelasan hingga puluhan juta itu bener Tapi kalo lu nanya gua emang lu pernah jual ya No gua ga pernah jual dan gua ga pernah ada niat jual Walaupun kadar Allah Emang ditakdirkan oleh Tuhan ikan gua mati di kolam gua sendiri Ya sudah lah Kita ga drama-draman hari ini kita bahas aja dulu Jadi awalnya Di konten-konten sebelumnya gua pernah gua buat ya Ikan Showa gua ini sih sebenernya gua ngerasa Hampir berbulan-bulan udah 5 bulanan Gua ngerasa warnanya luntur Singkat cerita Ada temen gua ke rumah Lagi ngobrol-ngobrol sama penghobikoy Dia bilang Bang ini jamuran ya Gua masih Begitu masih dispute Masih istilahnya ga ngaku gitu No Ini luntur Setelah temen gua pulang Gua mikir-mikir juga akhirnya Gua liatin gua observasi Iya ya apa jangan-jangan jamuran Gua angkat gua liat Ada kemungkinan jamuran Kenapa gua bilang ada kemungkinan? Ingat Karena gua bukan dokter hewan Dan gua tidak secara medis melakukan tes Melalui mikroskop Ataupun tes-tes lab lainnya Jadi secara awam aja Gua mengatakan bisa jadi itu jamuran Nah Gara-gara gua anggap bisa jadi jamuran Gua parno Pengalaman gue Karantina ikan itu berbahaya Makanya gua selalu bilang ke temen-temen Eh karantina itu sebenernya bukan hal yang menyenangkan Karantina itu kayak lu Sebenernya apa ya Memasukkan ikan lu ke dalam masa-masa kritis Ada yang sembuh Ada yang malah mati Karena ikanku itu sifat dasarnya adalah gampang stres Jadi dari kolam dia sebenernya sehat Jadi kayak soa gua nih Kalo kemarin gua gak karantina mungkin sehat-sehat aja Cuman bisa jadi bom waktu Ketularan semua malah mati semuanya Jadi kalo gua ngomong disiplin gua harus obatin dia Biar yang di kolam ini aman Dia pun sehat itu tujuannya Nah singkat cerita Gua akhirnya karantina Tapi sebelum karantina Gua puasain lu sekolam Hampir selama 8 hari Treatmentnya gimana ya Kemarin gua treatmentnya gini 3 hari pertama garam ikan Hari keempat gua kasih luka parastop Hari kelima parastop Hari ke enam luka stop Hari ke tujuh gua air biasa Hari keelapan gua air biasa Hari keelapan itu juga gua angkat Akhirnya soa gua itu ke bak karantina Lu bayangin udah puasa 8 hari sekolam Dia gua angkat ke bak karantina Sampai ke bak karantina Gua observasi lah Ada dokumentasi videonya Ini hari pertama karantina Bisa temen-temen liat Itu kulitnya kalo gua zoom begini Maaf ya fokusnya agak hilang-hilang Hilang fokus-hilang fokus gitu ya Temen-temen bisa liat sendiri itu kayak Kulitnya itu kayak iritasi Ada putih-putih gitu ya Hampir sekujur tubuhnya Lebih khususnya nempel di warna-warna merahnya ikan cowa gua ini Temen-temen bisa cek Oke liatin Nah Pengalaman gua di karantina mengatakan bahwa Kalo gua di karantina Itu gua gak buru-buru ngasih obat Gua kasih garam ikan dulu Nah hari pertama dan hari kedua di karantina temen-temen Ikan ini hanya gua kasih garam ikan Dengan cara treatment setiap hari selama 24 jam Gua selalu ngurangin 30% air bak karantina ini Lalu gua isi air baru Kenapa begitu? Karena memang bak karantina ini tidak menggunakan sistem filtrasi Jadi gua menggunakan sistem filtrasinya Menggunakan air baru Hari ketiga Nah ini keadaan hari ketiga nih temen-temen Ikan kue gue Temen-temen bisa liatnya masih lincah Sehat, gerak-gerak Harusnya masih gua treatment garam ikan Tapi gua berpendapat hari ini Udah lah ya, udah pasti ini jamur nih bagi gua Gua putusin gitu loh Gua kasih akhirnya pengobatan dengan obat Yang biasa gua kasih parastop atau lukastop Gua pakai obat baru namanya aqua clear Dari aqua med Tapi inget disclaimer juga nih Temen-temen jangan nyalahin aqua clear nya Dan gua bukan mengebelah aqua clear juga Atau gua karena takut sama mereka, no 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 Obat ini gua yakin gak salah Gua pemberiannya pun sesuai dosis Tapi yang salah apa nanti lagi udah bahas Intinya jangan nyalahin aqua clear dulu Dengerin dulu konten gua nih sampe abis Akhirnya di hari ketiga ini gua putuskan Untuk kasih aqua clear sesuai dosis Aqua clear ini adalah obat untuk karantina Yang bisa menghilangkan jamur, parasit, dan lain-lain Bagus lah intinya buat karantina Gua kasih Nah, kalo temen-temen mau ngeliat gimana pas gua kasihnya Ini lah nanti sekilasnya biar jelas Nah ini temen-temen udah hari ketiga nih Hari pertama kedua gua kasih garam ikan aja Hari ketiga gua langsung mau ngasih aqua clear Obat karantina ikan Bisa untuk bakteri, jamur, virus Penggunaannya pun gampang nih Dia ini penggunaannya 10 ml Tuh, untuk 1000 liter air Gua anggap ini 1000 liter air ya Ini kok sedikit ya Ini gua lagi kurangin Kan setiap hari gua ga pake filter Jadi gua kurangin Ini gua mau kasih air baru Masa gua mau kasih air baru Mau kasih obat ini aqua clear Jadi obat karantina Tapi bisa untuk bakteri, virus, parasit 10 ml, berarti dari sini Sampai sekitar di angka 35an Bismillah Ya, pas banget Nah abis ini gua mau kasih air baru nih Kenapa gua kasih ini? Karena hari ketiga ini Siswa gua belum menunjukkin perubahan sih Yang signifikan Gak tau deh, temen-temen bisa lihat atau nggak Itu badannya masih putih-putih Ada kayak jamuran Entah apa gua gak tau nih Gua belum bisa memastikan ini sakit apa Kalo lu nanya gua sih tebakan gua sebagai orang awam ya Tuh, merah-merahnya putih-putih gitu Ya ini jamur Itu ya temen-temen Kita nanti kabarin lagi di hari kelima ya Nah itu ya, setelah gua kasih aqua clear Gua kerja lagi tuh siang Sekitar jam setengah satu siang Gua kerja nih Pulang dari kantor Jam-jam sekitar setengah empatan Gua hantai-hantai sampai jam empat Minum teh semua Gua Lihat ikan gua Kok airnya permukaannya kayak banyak lemak gitu ya Gitu, kayak kotor lah ya Kayak berlendir Itu biasanya penyakit ikan koenya Atau lendir ikan koenya Wabu gua beranggapan Wah Obatnya berhasil nih ngebunuh si jamur Seperti inilah kira-kira report videonya Gua gak tau ya apa yang terjadi Tapi yang pasti setelah pemberian aqua clear tadi Obat karantina sekaligus obat untuk jamur, parasit Untuk showa gueli karantina ini Temen-temen bisa lihat tuh Keruh banget airnya Tuh Banyak kayak lemak-lemak gitu ya Di permukaan air Gini nih Tuh Keruh banget Kau nanya gua emang hubungannya apa ya Kemarin-kemaren ikan ini gua kasih garam Gua kasih obat Luka stop, biasa aja Mengeluarkan amis emang sama berlendir Cuman ini Lihat dong tuh Banyak kayak lemak-lemak gitu ya Gua sih berharap ya ini mungkin Gambaran dari Lepasnya si jamur ya Tuh Keruh banget ya Tuh Gitu Ya mudah-mudahan aja ya Ini beberapa jam baru gua kasih aqua clear Tadi gua kasih aqua clear jam 12 siang Ini udah jam Empat sore Eh, lima sore Udah nimbulin Tanda-tanda ya, bagus lah Bisa sebutek dan sekotor ini permukaan Berarti mudah-mudahan ini Jamurnya pada lepas ya Atau parasit atau Apapun lah itu Tapi Jangan seneng dulu Sambil gua bikin video tadi Setelah gua bikin video tadi Gua langsung mikir Kayaknya ada yang aneh ya Yang aneh itu si ikan kue gua Kayaknya gua diem aja Di dasar bakarantina Gua baru nyadar nih Videonya ini Sebagai tambahan Tapi ada yang mencurijakan nih Mudah-mudahan nggak terjadi ya Ikan gua jadi tampak lebih lemas Dan kalo gua tuh Biasanya kalo ikan sehat gua giniin Karena bakarantina dia bergerak Ini enggak nih Nggak tau kenapa nih Kita lihat ya, sejam lagi Hmm.. Dekatkan juga nih gua Mohon doa ya Udah liat kan? Janggal jadi Wah ini ikan gua kayaknya Malah kritis keadaannya Singkat cerita nih temen-temen Ikan gue itu mati Ya.. Sekitar gua taunya Besoknya lagi pagi Walaupun jam 3 subuh Jam 3 dini hari Gua udah nggak enak tidur Gua bangun Gua liat sih udah curiga Gua ini kayaknya udah mati deh Cuman gua masih beranggapan ya Masih beritiar Mungkin dia lagi kritis Akhir ikan gua mati Gua temuin pagi-pagi Videonya ini dia Inna lillahi wa inna ilaihi rojibun Ini ikan terbesar gue Bukan terpanjang ya Terbulki lah di kolam gue Soal lokal Usia di kolam gue ini udah hampir 5 tahun lah Gua rawat Setelah gua kuasain di kolam Gua karantina Ini hari keempat Meninggal dunia Gak berawah meninggal Dari kemarin sih udah kritis emang Gua nggak tau kesalahannya dimana ya Apakah ketika gua kasih obat Sedangkan dia jamurnya udah sampai Insang kali Harusnya gua pake garam dulu pelan-pelan Yang pasti bukan Salah merek obatnya Tapi penanganan yang gua lakukan Udah ngeliat ya semua videonya ya Ikan gua mati Nah sekarang Nggak usah kita perdebatkan lagi deh Ehm Soal ikan gua mati Gua sebagai penghobi koi Memang agak sedih Sedih lah ikan gua Dari kecil tuh gua pihara Yang kedua Sebagai perawat ikan koi gua ngerasa gagal Karena Ingat ya Penghobi ikan koi itu ada istilah mortality Tingkat kematian ikan koi lu Yang lu perihara selama setahun Nah Gua sebagai penghobi ikan koi Pernah dan Pernah banget gitu ya Punya kolam atau kolam mati ikan koinya Dulu awal-awal Lambat-lambat gua malah berkurang Setahun 4 ekor Setahun 3 ekor Tahun kemarin gua 2 ekor Nah tahun ini Ikan gua ini mati Adalah ikan gua yang kedua yang mati Berarti tahun ini gua 2 ekor lagi Jadi gua sebagai penghobi ikan koi dan perawat ikan koi Gua merasa gagal Karena tahun ini gua tidak lebih baik daripada tahun kemarin Tahun kemarin gua 2 ekor yang mati Sekarang 2 ekor lagi Jadi gua merasa gagal Walaupun teman-teman Harus digaris bawahin Gua nggak malu bikin konten ini Gua ngaku Dan lu juga Jangan pernah malu Kita mau melihara ini Bukan melihara robot kok Emang dia makhluk Tuhan Jadi lu piara ikan koi itu Ya makhluk hidup Ada kemungkinan dia mati Di kolam lu maupun di bakarantina Yang penting Matinya jangan karena kesalahan nggak penting Kayak lu lupa ngasih makan Pompa lu mati lu nggak tau Mati lampu lu tinggalin rumah Lu nyesel pasti Tapi kalo emang dia lagi kita piara baik-baik Treatmentnya bagus Selama ini Pakannya bagus Lu rajin backwash Rajin motor changing Sakit lu obatin dan masih mati Itu namanya udah kadar Allah ya Udah takdir mau diapain dong Lalu Tuhan kan emang di tangan Tuhan umurnya Singkat cerita Di konten ini justru gua mau ngajak lu bertukar pikiran Jujur gua nggak tau nih Jadi penyakit koi gue ini apa Penyebab matinya Gua harus belajar Sekarang pilihannya cuma ada dua nih opsi ke teman-teman Teman-teman bantu tebakin di kolom komen bawah ya Jadi menurut teman-teman nih Ikan gue mati karena apa? Yang pertama kemungkinannya Apakah ikan gua mati gara-gara Kan hari ketiga gua kasih obat tuh Apakah gara-gara waktu hari ketiga itu Gua kurangin air Tapi masih mengandung garam yang banyak ya Karena sisa hari kedua kan gua habis kasih garam Mungkin masih mengandung air garam yang banyak di kolam Atau di belakang karantina gua itu Lu gua kasih obat Menjadi racun Nah gua nggak tau nih Apakah aqua clear itu tidak cocok Jika dicampurkan dengan garam Karena beberapa obat kayak parastop luka stop aman dicampur garam Tapi FMG itu nggak bisa dicampur garam Atau jenis racun buat ikan kuenya Nah gua nggak tau aqua clear Apa jangan-jangan kesalahan gua gara-gara itu Yang kedua Apakah penyebab kematian ikan gue gara-gara gua kecepatan ngobatin Jadi harusnya tuh Kan gua hari pertama kedua kasih garam tuh di bakarantina gua Waktu selama karantina Apa sebaiknya mungkin gua seminggu dulu ya Kasih garam dulu Intinya pengobatannya biar pelan-pelan dulu Baru hari ketujuh atau hari kelapan gua kasih obat Jadi ikannya nggak kaget Nah kemarin mungkin Baru 2 hari gua bakarantina Gua kasih garam Tiba-tiba hari ketika gua kasih obat Mungkin tuh ikan gua udah kena jamurnya sampai ke insang Gua kasih obat Penanganannya berarti langsung drastis ya Mungkin dia langsung Terasa iritasi di Insangnya Ikan koi kode insangnya keganggu Kebakar Atau kena jamur banyak Ya otomatis dia nggak bisa nafas Kayak hidung lu tutup aja Nah itu kemungkinannya dua Yang A atau yang B Atau lu punya pilihan kemungkinan lain Lu punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komen bawah Akan sangat berarti buat gue dan penonton gue Yang bukan dokter hewan ini Untuk mengecek dan juga belajar Dan mengetahui Apa sih sebenernya penyebab penyakit Sorry Penyebab matinya ikan koi kesayangan gua ini soal Kesimpulannya Temen-temen konten ini gua buat adalah sekadar konten Yaitu gua berbagi cerita Soal pengalaman gue Punya ikan kesayangan mati Dan itu wajar-wajar aja Cuma lu harus tau kenapa Yang kedua Kita harus tau penyebab matinya ikan koi gue Gue salah dimana nih penanganannya Selama karantina Nah tadi udah gue ceritain tuh penanganan gue gimana Apa pendapat lu Nah kita bertukar pikiran Kalo lu nanya kok lu bukan lu ya nih ya Gua nggak tau jujur Gua bukan nutre hewan Gua nggak berani so tau Yang ketiga Gua hanya ingin memberitahukan lu beberapa fakta Tadi gua udah sebut sebenernya gua ulang nih Sebagai Apa istilahnya ya Kesimpulan deh konten kita ini Ya emang gitu temen-temen Serba salah punya ikan Ada yang bilang kenapa lu nggak rendem PK ya Gua nggak buat dan gua nggak bahas di konten ini Karena gua pernah dulu Ikan koi gua kena jamur gua rendem PK Kalo udah parah malah mati Nah jadi gua nggak coba Gua nggak mau melakukan kesalahan kedua atau berulang Karena kemarin gua anggap jamuran Malah kayaknya parah gua nggak berani rendem PK Biasanya langsung mati Ada yang berhasil tuh Tapi gua takut Gagal Karena gua coba rendem garam ikan Dan seger-seger aja hari pertama hari kedua di bawah karantina Tapi ketika gua kasih obat Di hari ketiga Nggak overdosis ya Gua ngasih sesuai dosis Dia malah mati Nah jadi kesimpulannya adalah Karantina itu temen-temen emang hal yang riskan Jadi lu kalo karantina ikan lu harus berpikir ulang Perlu nggak? Kalo nggak penting lu masih bisa obatin di kolam Obatin di kolam lu aja Karena kalo di karantina Pindah ke karantina Apa? Pindah ke bakarantinanya Dia sendiriannya Nggak ada filter airnya Beda parameter air Bisa nyebabin ikan koi lu stress Dan bisa mati Yang kedua Kalaupun emang harus di karantina Berarti ambil pengalaman gue Jangan buru-buru kasih obat Biarin dulu deh Hari pertama sampai hari ke-5 itu kalo bisa garam ikan dulu aja Sambil lu observasi dia sakit apa sih gitu Hari ke-5 udah ketauan Jamur nih Atau parasit nih Baru lu obatin Dan itu pun dengan dosis yang rendah dulu deh Nggak bisa langsung dosisnya sesuai gitu Yang pelan-pelan aja Kayak kemarin ikan gue tuh gue beranggapan Kalo dipelan-pelanin kalo nih ya Kalo gue kasih dosisnya lebih dikit Pelan-pelan aja ngobatinnya mungkin lebih Lebih nggak fatal malah nggak mati Kira-kira gitu temen-temen Konten gue Soal ikan siowa gue ini mati Semoga bermanfaat Saya jadi ilmu buat lu Kalo mamer tentu gue nggak mamer ya Gue justru lagi sedih Hilang ikan koi siowa gue Tapi yang pasti semoga jadi pengalaman yang bagus buat lu Dan jangan lupa Sebelum gue pamit Ini ada sekedar beberapa video Kompilasi atau Ya ikan koi gue waktu Dia masih di karantina di hari pertama dan kedua Masih sehat Gitu loh Oke Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Bye bye Nah di konten berikutnya Gue akan ngebahas ikan gue yang paling besar di kolam gue nih Yang paling jambo ya Yang lebih panjang sih ada Kalo besarnya dari segi panjang Cuman yang paling jambo Paling bulky ini dia nih Soa gue lokal nih Punya samudera koi belitar Sayang nih gue mau buat konten sama emasnya Gue ajak zoom meeting Belum di respon Sama ownernya samudera koi Nah ikan gue ini Sakit Ini gue karantina Gue nggak bisa ngomong nih Apa dia terserang jamur Atau terserang parasit lain Karena gue bukan dokter hewan Tapi akan gue pelajarin dan akan gue bahas ya Semaksimal mungkin di konten berikutnya Mudah-mudahan Salah seorang dokter hewan Kenamanan Indonesia Yang suka nangan ikan gue Bisa ngebantu gue Walaupun dia dari Jakarta Minimal bisa Menerawang ikan gue ini Sakit apa Atau terserang penyakit apa Parasit apa Dari hasil video yang gue kirim ke beliau Nah Kita bahas deh Sekaligus juga nanti Pendapat dan komen temen-temen gue tunggu ya Di konten berikutnya Kira-kira ikan gue ini sebenernya Terserang penyakit apa sih Ayo penasaran ya Sabar ya Di konten berikutnya Iyuuu Oke ini Kita coba ukur ya Biar temen-temen gak penasaran Berapa sih sebenernya Panjang dia 60 63-64 cm Oke Sekarang kita buang Dikuburin di rumah ibu saya aja ya mas ya Temen-temen jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Keluarga Terima kasih Bye